Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Semudah personal Kali ini kita Pergi ke museum Kereta api Yang ada di Sawalunto Nanti kita akan lihat Kereta api model apa saja Yang pernah beroperasi di Sawalunto Kemudian kita akan lihat Kereta api legend Namanya Maitap Tadi kita mau tanya-tanya dikit dengan adik Siapa nama adik Pak Tri ini Coba ceritakan Pak Tri bagaimana Ya Ya oleh insinyur Siapa ini? Oh boleh boleh Bentar dulu Ini adalah deretan kereta api Yang masih ada di stasiun ini Di museum ini Yang biru itu apa? Yang biru itu tempat-tempat air Pak Oh air Tengki air Jadi tengki air itu Di sini kita banyak Tengki air itu ada di tempat luar Satu-dua Batu bara Pak Itu batu bara Berarti itu adalah Yang ditarik loko itu ya Ya Berarti Apa namanya lah Gerbong Gerbong Oke Sip Ini Ketapi wisata Oke Ini tahun berapa itu? Ini tahun berapa Seribu rupu 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 ini Bapak yang dua itu baru Assalamualaikum Kita coba masuk ke dalam Tapi aslinya Kayak gini ya Tidak punya kaca ya Jadi penumpangnya memang duduk seperti ini Berpunggung-punggungan Keren lah Menurut disini kita adakan ruangan VIP Dia juga punya ruang VIP Tidak mau dengan inlander Seperti ini juga dulu Keren guys Keren Ini 1800an Jadi rencananya bu Ini besok gerbong inilah untuk mengakut wisata Jadi kan kita soal itu untuk menghadakan kereta lagi Rencananya dalam tahun depan, eh sekarang Jadi kita kan gerbong ini dipakai bu untuk mengakut wisata Jadi ini standby untuk apabila penumpang-penuh Jadi oke lah ini Nah ini bener-bener Belanda yang duduk disini Ini sudah diperbaiki sama orang Tapi kemarin, ibu kemarin Sudah disana Sudah ready ya Sudah ready ya Oh sip 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 mesin dan gigi-giginya sudah dirancang untuk bisa ke Badang ya bisa naik itu di apa yang oke 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 karena para sahabat seperti apa channel kereta api di Sumatera Barat ini harus pakai khusus karena dia ada menanjak ya menanjak tidak sama dengan kereta api di daerah lainnya atau Jawa kita akan lihat ke dalam museumnya kita akan masuk ke dalam museumnya Pak Pak Hengki Hai Pak Tri ingin tunjukkan kita Hai Pak Tri ini sahabat-sahabat semua ingin tahu ini sejarahnya ya iya kertas api ini ada karena ada tambang batubara ditemukan tambang ditemukan batubara kemudian ada kereta api kemudian ada kereta api kemudian mulailah sejarah berkereta api yang ada di Sumatera Barat jadi maka ada deposit batubara lah makanya ada batubara tidak ada kereta api ini membawa batubara dari Suwabusto ini betul sekali ini jalur-jalurnya dibuat diambil seperti ini ini tahun 1892-1892 itu itu kondisi ya ya ini pertama kalinya di Bukit Putus itu seperti itu ya yang sekarang itu dekat Teluk Bayur dekat Apatintara itu ya Oh berarti di sini adalah tempat Apatintara ini di apa ya ini kan sudah tepikal jadi ini pembangunannya tahun 1890 ini lembah anai ya kita lihat lembah anai ini lembah anai itu tahun 1890 90 kalau nampak sekarang sudah dicat megah ini asalnya terus-terus terus pembangunan keretanya seperti inilah secara paksa seperti batu apa semuanya jadi begitu tenaga manusia lah bukan halaman seperti alat berangnya berarti manual ya terenggara semua manual semuanya jadi ini ini tidak datar saja ini sahabat semua ini di batu ini ya seperti ini yang jatuh-jatuh ini disini ini disingkirkan oleh seperti inilah pekerjanya yang sedang setelah tuh pekerjanya pekerja kita ini kan dibagi dua ada di lembang suruh di kriminal politik itu dibagi dua satu untuk tambang batu bara satu untuk membuat jalur kereta api ya terus-terus terus ini pembuatan jembatannya seperti ini dapat manualnya mereka pakai seperti balok apa seperti alat banding semakali lah iya 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 diangkatlah jalinya dengan manual balok-balok yang berat itu ya tidak ada jadadaret ya tiada jadadak ren tidak ada untuk dalam jangka berapa tahun dapat selesai lah dua tahun dalam pembuatan rel ini di lembang selesai seperti ini dapat ini dia dan hasilnya seperti ini lihat ya coba lihat tadi ini dari mana terbanyak di sini oh ini pertamanya ini ada masih itu prosesnya ini juga dia ini hasilnya Bayangkan ini dibuat oleh tenaga manual manusia Terus seolah-olah tidak lepuk dari lubang kalam Lubang kalam ya, lubang kereta api Jadi lubang kalam itu seperti di tembok besar itu Nanti kita lihat Jadi lubang kalam itu Yang panjangnya 875 meter 875 meter Itu mulai dari Masuk dari sini pak Ini posisinya dimana ini? Ini ada di samping masjid pak Dari sini 2 km pak Samping masjid ya, saya tahu Tembus Di Marukalaba Ini yang panjangnya 875 meter Itu dibuat manual juga ya Tidak ada mesin grup ya Pakai tenaga otot Jadi apabila pekerja ini udah lelah, udah apa Maka itu pak dikatakan Soal itu angker semata barat Angker wajar Kalau dikatakan semata barat Angker wajar Karena ada banyak hantunya Angkernya karena banyak orang mati ya Wajar kan Ini sepertinya Ini yang ini foto Ini di padang panjang Yang jalan yang Cerowongan kecil itu pak Yang pas-pasan jalan mobil Apabila mobil muatan besar Tidak bisa lagi jalanin disini Saya pikir ini di sawah luntuh tadi Ini dia pada Marukalaban ya Ini Ini kupitan ya Padang sebusuk ya Kalau kita dari sawah luntuh Marukalaban ingin ke sejunjung Sebelah kanan Ini dia Ini lubangnya ini Sampai tembus ke belakangnya berapa meter Di sini ini lebih kecil daripada ini pak Lebih panjang lubang Ini Betul betul Ayo lanjut kita Ayo lanjut Ini siapa beliau-beliau ini Jadi inilah tokoh-tokoh Dan pegawai kereta api Yaitu zaman Belanda Jadi kita ini Ada juga orang minang disini pak Ini pejabat kereta api Tokoh masyarakat Ibu Amacang Ini orang minang Ini orang kita yang kerja sama Belanda ya Kaya dia waktu itu Menjadi pegawai kaya ibu Ini aja kaya nih Jadi mereka-mereka itu bekerja sama kini Kayak bapak-bapak itu Sujahtera Apalagi zaman Belanda Terus pak Terus ini kepala stasiun Tapi padahal Beliam Sander Beliam Sander Sudah meninggal ya Jadi ini orang kita yang sholat Oh ternyata pekerja kita Soleh juga Para sahabat semua Masih bisa menyempatkan diri Untuk sholat Ini para kita-kita yang hidup sekarang Hidup di zaman kewadikan Alatah berdasarnya Kalau meninggalkan sholat Tahunnya 19 35 Tisdiat adalah ini ya Ini beliau ini yang menemukan Tapi Ini lupa Apa yang besar ini Pak Tri Oh ini ya Ini Jadi asal-muasal mereka Dari beliau-beliau ini ya Iya Jadi kan dikerjakan oleh Jopo lah Pak Bekerjaan Sengaja dibuat dua tingkat ini Supaya cepat Pekerjaannya sampai ke ujung itu Karena Kehubungan tinggi Supaya bisa direpakan Kalau bila-bila sampai di bawah itu Bila sampai datang Tengah merepakan dari Tayuh di bawahnya Betul Dia tinggi ya Jadi dua Sekali dua kerja ya Keren Keren Mereka bekerja tanpa alat bantu Misalnya seperti sepatu Sampai Tidak ada Tidak ada APD tidak ada Alat pengaman diri Tidak ada Mandurnya hidungnya mancung ya Berputi Berputi artinya Saya katakan Bukan orang kita ya Oke Ini batu baranya Sahabat semua Ini batu bara kelas satu ini Yang kalor Batu bara kelas batu itu di depan itu Sudah ya Kalori-kalorinya Kalau kita punya batu baranya Kalorinya 7 ribuan 7 ribuan ya Yang itu yang termasuk Yang bagus Pak Yang bagus ini Kita lihat ini Ini loko Loko wap seri 1935 Ini loko Kalau mak hitam itu Masuk di produksi Berapa Yang di produksi mak hitam itu Kita dibawa dari Amarawan Waktu itu kan dibawa ke sana ya Iya Terus dijemput lagi ke sana ya Iya Betul-betul Ini kondisi setelah diambil alih Oleh Peberintah Indonesia Melalui PT BA BUMN ya Ini kondisinya Sudah berbeda Suasananya Sudah ada sedikit Di apa namanya Di kuales ya Tetapi tidak merubah Bentuk asli Sekarang 100% Bangunan-bangunan yang ada disini Para sahabat semua Adalah warisan Belanda Tidak boleh diubah Karena termasuk Situs Budaya Budaya Kita mau lihat Seperti apakah Batubara yang Dipeributkan itu Nah Ini dia Batubara yang Kelas satu itu Ini adalah Emas hitam ini Ini dia Yang bikin orang Banyak merasa itu Tapi Banyak Bangsa Eropa Bahagia ini dia Yang kalori berapa nih 7000 Seperti di Kalimantan Punya batubara juga Sokuran tinggi Kalorinya rendah Kalau soluntor Kalorinya tinggi Sokuran rendah Lebih bagus Kalorinya tinggi Jadi harganya mahal Kalau batubara Kalau sokuran tinggi Itu panjang Kalorinya bakar Jadi Pak Tri Inilah yang bikin Kereta api ada Karena Barang ini Begitulah Sahabat 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 Bagaimana Situasi Kondisi Timbangan Timbangan apa ini Timbangan Masalah Nimbang barang Masalah Nimbang barang Ini berat Baratnya Cuma 300 Kilo Iya Sudah sampai Lebih 300 Kilo Ini setengah Tentimbangannya Ini untuk Nimbang Bagaimana Oh gitu Ya Jadi Ini untuk Bagasi Bagasi Kalau kita Naik kereta api Juga ditimbang Kereta api Itu kan berat Lalu muatannya Kalau Agak kecil Di belakang Ini untuk Kepunan 300 Kilo kebawah Tapi kalau barangnya Sudah berat Pakailah Ini Jadi orang Dan bagasinya Ditimbang Masuk ke Kertase Contoh Lubang kalam Lubang kalam Lubang kalam Lubang kalam Lubang kalam Itu artinya Lubang terowongan Gelap Jadi sekarang Masih diaktifkan Masih dipergunakan Buat Orang dari 58 Misalnya Jadi di lubang ini Adalah terowong Terowongan Misalnya Kita bisa Sembunyi Oh iya Dibuat ya Bagi orang Bergerang kaki Yang mempergunakan Jalur ini Kalau kertapi Datang untuk Tempat dia Musuh Ya Terus kita bisa Di sebelah Yang ini Alat-alat keratannya Ini masih ada Itu pistol ya Yang ini Pistol single Apabila ada kendala Di depan Ini Pak Ditembakkan Supaya Kertapi Memberitahu ya Ada sesuatu Di depan Yang ada kendala Misalnya ada musibah Sama seperti kapal Ada musibah Percusuar ya Ini Alatnya Seperti mesin ketik Mesin hitung Untuk di kantor ya Jadi mesin hitung Kita dulu Mesin zaman mengkol Mesin ketika Lebar Bagi Betul Ini 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 Bantu apa Ini Ini Pemakai listrik Lintasan Untuk 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 Kondisi Baterai Oke Siam Siam Bunyi Ini Kaman Oh Keren Keren Saya Coba ya Saya Bukan Ini 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 Untuk Siapa Ini Penjaga Biasanya Ini Maksudnya Buat Keserah Buat Keserongan Ya Ya Asli ya Betul 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 Siap Terus kita membeli telepon Semuanya Ini Alat komunikasi Berkereta Apian Telepon Baterainya Topinya Ini Apa Tempatnya Jadi Terus Belanda Tidak Lupa Untuk Tinggalkan Berangkas Berangkas Yang Kosong Duit Tidak Boleh Sebarangan Diletakkan Belanda Di barang Berangkas Seluruh Berangkas Oke Sahabat Soporin Abbas Channel Demikalah Kunjungan Kita Kali Ini Di Museum Berbadi Sampai Jumpa Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe